Perayaan Akbar seabad paroki Rokudus Nele pada hari ini menjadi perayaan iman yang Akbar yakni Pentecostal. Mengenang seratus tahun sebuah ziarah hidup boleh-boleh saja, namun kita tidak boleh tenggelam dalam perayaan manusiawi semata dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebaliknya, kita membawa syukur kita pada Tuhan agar kita senantiasa hidup dalam cinta dan berkat Tuhan itu sendiri. Pentecostal jelas menyatakan kasih Allah dalam Rokudus yang membimbing dan menyertai kita. Tema perayaan ini, seratus tahun paroki Rokudus Nele tetap tegar di tengah badai kehidupan, menantang kita untuk hidup dalam rahmat Pentecostal. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh Allah yang menjadikan kamu anak Allah. Demikian kesaksian Santo Paulus kepada umat di Roma yang dilanda kebimbangan dan keraguan entahkah beriman kepada Kristus telah memerdekakan mereka atau tidak. Dalam keraguan itu, mereka terbentur pada sebuah situasi kehidupan yang ditekan oleh kekuasaan duniawi dengan kekerasan dan tekanan yang hebat pada iman Kristiani. Serentak pada saat yang sama, muncul pengikut Kristus yang militan, yang tidak kenal takut dan dengan gigi mewartakan keistimewaan ajaran cinta kasih Yesus Kristus. Pewartaan ajaran Kristus ketengah umat Roma adalah sebuah pewartaan yang sangat berani karena masuk ke dalam jantung kekuasaan yang menguasai seluruh dunia. Dan bahkan pewartaan iman ini telah mengganggu kemampaman agama orang-orang Roma yang juga menyembah Kaisar sebagai Dewa. Santo Paulus begitu berani masuk dalam kehidupan orang Roma dan bagi Paulus inilah cara yang tepat untuk menjadi rasul misioner kemana-mana melintas batas dan agama dan mengajak semua orang berseru Aba ya Bapak di tengah maraknya perbudakan dan penindasan orang-orang kecil. Santo Paulus telah mengalami sebuah pentek kosta yang mengagumkan dan keberaniannya untuk bermisi di kota Roma membawanya pada kemartirannya di sudut kota Roma. Kepala Paulus dipenggal karena kekuasaan Roma yang takut pada besarnya pengaruh ajaran Kristus pada hampir semua kalangan rakyat jelata dan juga kaum menengah. Suratnya kepada umat di Roma adalah sebuah keberanian untuk memulai gereja Kristus di tengah badai zaman pada masanya. Dan seruan hidup sebagai anak-anak Allah telah memerdekakan setiap orang yang percaya pada ajaran cinta kasih Kristus. Inilah buah-buah pentek kosta betapa roh kudus membimbing setiap orang yang percaya dan menuntun gereja sebagai persekutuan umat beriman yang terbuka pada karya roh kudus itu sendiri. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian Yesus berpesan tentang roh kudus dalam narasi Injil Yohanes hari ini. Sungguh sebuah cinta yang mengagumkan. Ibu Bapak, Saudara-saudari, Paus Franciscus dalam kesederhanaannya menyerukan pembaruan iman dalam nafas roh kudus sendiri. Dalam bahasa yang sama pada masa yang berbeda, Paus Franciscus kembali menjelmakan semangat Bunda Teresa dari Kalkuta atau Paus Yohanes 23 yang membuka diri pada karya roh kudus di tengah suka duka dunia dengan segala dinamika maju mundurnya. Semangat ini pula menjadi arah dasar bagi perkembangan iman umat di tengah keuskupan maumire. Betapa iman kita mesti senantiasa hidup berakar dan berbuah dalam hal-hal yang biasa sehari-hari namun kita melakukannya dengan hati yang luar biasa. Ketika pada hari ini kita merayakan Pentecostal, kita juga merayakan hari ulang tahun paruki. Dalam semangat pembaruan Paus Franciscus, kita memang harus membuka hati pada dorongan roh kudus untuk menjadi gereja pintu terbuka. Gereja paruki nele tidak saja menjadi gereja dengan bangunan fisik yang baik, melainkan gereja dalam semangat persaudaraan dan kerendahan hati satu sama lain. Pentecostal kita pada hari ini hendaknya mengungkapkan iman kita yang berjalan dalam waktu yang kadang tidak terasa itu. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, dalam sejarah kekristianan, pencuran roh kudus yang terjadi pada hari raya Pentecostal dihayati sebagai buah sulung dari karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Bagi gereja dan umat Kristianu, peristiwa salib bukanlah sekedar satu tragedi dan tindakan sewenang-wenang penolakan manusia terhadap karya Allah. Tetapi juga melalui seluruh ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penolakan manusia tersebut oleh Allah telah diubah dan dipakai menjadi satu kemenangan bagi Kristus untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Dalam rangka itulah, Allah di dalam Kristus menganugerakan dan mencurahkan roh kudus agar umat percaya makin diteguhkan, dikuatkan, dan dibimbing oleh roh kudus di tengah-tengah dunia ini. Pada saat itulah, persekutan umat yang percaya mulai terbentuk. Jadi gereja Tuhan mulai hadir di atas muka bumi sejak pencuran roh kudus yang terjadi pada hari Pentecostal. Ibu Bapak, kisah para rasul dalam bacaan pertama hari ini sungguh mengungkapkan betapa kekhawatiran dan ketakutan para murid mulai sirna. Mereka mulai berani berbicara bukan hanya dalam bahasa mereka sendiri. Dayara kudus memancar indah dalam pelbagai bahasa dan menyentuh hati setiap orang. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri? Demikian orang banyak dari pelbagai bangsa itu bertanya-tanya keheranan. Itulah Pentecostal. Sebuah kemenangan keyakinan di pusat kebencian pada sosok Yesus. Keagaman yang penuh kemunafikan. Ketika menggadai iman hanya di atas dasar ketakutan. Kenapa peristiwa Pentecostal tidak terjadi di Betania? Sebagaimana Yesus telah naik ke surga? Kenapa Pentecostal tidak terjadi di danau dan bukit-bukit tempat Yesus menggadakan roti untuk lima ribu orang? Kenapa mesti di Yerusalem? Secara politis, Pentecostal memang sangat riskan. Petrus dan kawan-kawan memasukkan diri secara terang-tenangan dalam perangkat Fonsius Pilatus, Hanas, dan Kaifas. Namun itulah roh kudus yang membentuk gereja dalam situasi dilematis dan riskan penuh jebakan dan permainan politik. Kisah para rasul melukiskannya dengan amat gamblang dan mendetail sesana pergulatan iman akan Kristus di awal gereja. Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih ada dua pesan penting untuk kita sekalian. Pertama, Pentecostal adalah sebuah inspirasi untuk tetap setia dalam iman akan Yesus di tengah godaan dan tawaran harta, kuasa, dan harga diri. Iman yang mudah luntur, apalagi sirna, ketika harta dan kuasa lebih memikat hati. Dan kita lupa pada tugas menjadi seperti Yesus di tengah dunia. Atau ketika kuasa jabatan membuat mulut kita bungkam, tak bersuara, daripada harus kehilangan kemapanan dan kenyamanan. Roh kudus yang menggerakkan para rasul di Yerusalem pun semestinya menggerakkan kita untuk tidak lari dari kenyataan hidup kita. Ketika situasi sulit dan menantang menghapiri dan melanda kita. Gereja perdamana pun mengalami penganyayan dan pengejaran mulai dari Stephanus Martin, namun tetap teguh berjalan kena sungguh roh yang dijanjikan Yesus menyertai dan menguatkan mereka. Yang kedua, Pentecostal adalah momen mendekati risiko masuk dalam percaturan hidup yang keras, penuh kianat dan dusta. Yerusalem bukanlah menara kembar keagungan, melainkan lembah penuh risiko. Rahmat Pentecostal ternyata tidak turun dalam situasi nyaman dan mapan, melainkan dalam situasi yang sangat menantang dan mungkin juga menakutkan. Gereja yang dikukukan dalam pengalaman para rasul dalam Pentecostal menegaskan betapa keyakinan akan Yesus yang telah bangkit tidak boleh padam, apalagi sirna hanya karena mesti tunduk menyembah kemunafikan, kecurangan, dan kekuasaan yang penuh kepentingan. Rahmat Pentecostal harga sebuah risiko yang dimaknai dalam keseharian hidup, dalam degur lumpur dan carut marut hidup dunia ini. Pentecostal adalah berkat keberanian dalam roh kudus untuk membaharui diri dan hidup dalam cinta Kristus sendiri. Semoga kenangan sahabat paroki kita ini menjadi tanda kehadiran roh kudus bagi setiap umat beriman untuk terus berakar dalam roh kudus, berkembang dan berbuah dalam cinta kasih Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.